Terima kasih sudah mampir di channel youtube saya kali ini saya akan membahas tentang dak ke lantai dengan menggunakan hebel, batah ringan ya ini salah satu proyek saya dari customer saya yang di kalimantan rumah dengan struktur baja ya risbah, rumah, instan permanen dengan struktur baja tapi kali ini saya akan membahas tentang dak nya kalau sudah selesai untuk gambarnya ini saya akan membahas juga tentang rumah instan permanen baja ini oke bisa kita lihat di gambar disini ini contoh pemasangan untuk dak lantai nya untuk kosnya, biayanya emang lebih murah jauh dengan menggunakan dak lantai bone deck atau steel decking atau dengan yang konvensional biasa ya atau dengan plat lantai city cone ya yang untuk plat lantai batah ringan city cone jadi ini emang benar-benar kosnya lebih murah material sendiri untuk rangka dak nya untuk dak baloknya seperti ini bingkai dak baloknya menggunakan WF 150 untuk balok anaknya dan balok hidupnya pakai WF 250 eh, WF 200 ya untuk kolomnya sendiri pakai 250 oke, kita kembali lagi ke desain strukturnya ini desain untuk plat lantai nya rangka sendiri ini menumpu pada balok induk dengan balok anak ya rangka sendiri ini menumpu pada balok induk dan balok anak untuk rangka dak lantai nya ini pakai siku ukuran 40-40 tebal 3,2 jadi sistemnya untuk pemasangannya sendiri di struktur konstruksi baja ini tinggal di las jadi emang lebih cocok untuk struktur konstruksi baja karena dia bisa juga sebagai tulangan juga kan tulangan untuk plat lantai nya sendiri dan untuk kepresisiannya lebih bagus juga karena kan proses pemasangannya ini di las di kancing las semua jadi semakin rigid untuk strukturnya siku nya pakai 40 x 40 dengan ketebalan 3,2 serta untuk batal ringan nya saya pakai yang tebal 7,5 dengan dengan ini ya saya bisa untuk batal ringan nya saya pakai yang 60 x 20 dengan ketebalan dengan ketinggian 7,5 cm ya pemasangannya usahakan zig zag pemasangannya usahakan zig zag begini jadi daya rekatnya lebih lebih tinggi ini untuk per satu ini ya untuk bangunan A ini ya untuk perkotak ini 6 x 6 6 x 6 6 x 6 jadi ke untuk kebutuhannya siku sendiri saya hitung sekitar 60 batang karena sistemnya saya pakai double bisa kita lihat disini ya sistemnya pakai siku double buat tumpuan dari batal ringan nya sendiri jadi jadi bisa juga digambar sistemnya saya double jadi kiri kanan saya double gini sebagai tumpuan batal ringan jadi untuk kebutuhan untuk bangunan A ini sekitar 60 batang karena kan siku sendiri tingginya panjangnya 6 meter tingginya 6 meter apa panjangnya 6 meter jadi untuk biaya nya kalau untuk di pasaran harga siku 4 x 40 x 40 double 3,2 sekitar 105 105 ribu ya 105 ribu untuk per batangnya jadi biska kosnya bisa dikalikan 60 x 100 ribu sekitar 6 jutaan 6 jutaan lebih untuk rangkanya ini oke ya si tip apa plat batang ringan ini untuk yang melkebel atau si tipcon ini belinya kan per kibik ya untuk ukuran eh 20 x 60 tebal 7,5 itu per satu kibiknya itu jumlahnya 111 buah sedangkan ini dibutuhkan 2,7 sekitar 2,7 kibik sekitar 2,7 kibik ya kalau untuk lihat data yang saya ketahui ya untuk data batang ringan sendiri ini berat berat jenis keringnya itu 5,3 kg per kibik berat jenis normalnya 600 kg per kibik kuat tekan nya itu lebih besar dari 4,0 nm per milimeter persegi jadi untuk daya apa namanya tariknya itu kuat batang ringan ini jadi nggak perlu ragu lagi ya takut jebol atau atau dan setelah ini yang yang saya ketahui tentang yang batang batang ringan merek sitikon ya nggak tahu lagi kalau able atau yang lain ya font block karena banyak merek di pasaran jadi kita sekarang membangun rumah bisa jauh lebih murah lagi dengan inovasi-inovasi yang berkembang di masyarakat ya khususnya untuk dak lantai ini emang butuh biaya yang cukup besar di sisi dari bahan terus jadi kalau untuk dak konvensional kan yang kita butuhkan banyak banget seperti multiplex untuk begesting terus besi beton terus habis itu biaya apa namanya konkretnya dari pasir semen kerikil terus biaya pegawingnya kalau ini cukup orang 2 aja selesai mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari selesai jadi saya ulangi tak lagi tadi kebutuhan siku nya itu cuman butuh sekitar 60 batang untuk kuasa 60 x 60 ya dengan jaraknya menyesuaikan dengan jarak batang ringan sendiri 20 x 60 tebal 7,5 cm ya jadi menyesuaikan jadi bapak ibu bisa juga pakai yang tebal 100 kalau tebal 100 itu isi per kibiknya itu sekitar 83 untuk yang tebal 125 itu 66 kalau 150 itu 55 kalau 175 itu 47 buah kalau yang tebal 200 itu 41 per isinya ya per buah ya 41 buah per kibiknya jadi tergantung kalau ini kan emang didesain rumahnya ini untuk lantai 2 nya emang bener-bener minim minim perabotan jadi disesain seperti itu minim perabotan jadi membangun rumah sekarang bisa jauh lebih murah lagi kalau untuk kekuatan mungkin belum belum bisa dites ya karena karena saya belum uji strukturnya juga saya rasa untuk dak rumah tinggal masih mumpuni ya masih aman bergolong aman dengan memakai rangka siku 40 x 40 ini ya tebal 3,2 ya karena siku ini sendiri bisa jadi tulangan plat lantainya jadi nggak usah nggak usah khawatir dan sangat cocok untuk diaplikasikan dikonstruksi baja karena ikatannya ini jelas karena di las jadi semakin rigid lagi setelah disusun ini ya tinggal kasih mortar aja kasih mortar tutup mortar selesai mau di mau di keramik ya tinggal ini rabat lagi pasang keramik jauh lebih murah ini tampak dari bawah ya penampakan dari bawahnya seperti ini rabat tapi cepat singkat kalau perkiraan saya untuk 2 orang atau 3 orang untuk luasan 6x6 ini 2 hari 3 hari kelar pemasangan sama ini ya pemasangan rangka siku ini sama kabel ya karena kan cepat banget kan jangan lupa antara ini juga dikasih nut ya nut mortar ya supaya pengikat terus sisi-sisi ini diisi juga terima kasih semoga membantu mungkin kalau ada pertanyaan bisa komen like dan share ya teman terima kasih wurden selesai menangkap silah sudah kita Terima kasih.